Teman-teman Barista akan membuat dua minuman, yaitu espresso dan kafe latte. Milk base yang kamu bikin dari espresso tadi, rasanya gak karuan-karuan sih. Namun saya itu tidak ada mendapatkan bodinya, tidak ada. And this is going to be very disappointing for your friends and also for us. Terima kasih telah menonton! Hai, selamat datang di Fore Grindmaster 2023, sebuah kompetisi pencarian barista Fore Coffee terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka ini bukan hanya yang punya skill unggulan, tapi juga passion untuk menjadi barista Fore Coffee yang layak untuk dijadikan sebagai role model. Dengan tema The Taste of Archipelago, acara ini juga dihadirkan untuk memberikan apresiasi kepada para barista Fore Coffee yang sudah membersamai perjalanan Fore Coffee di Indonesia. Mereka sudah melalui berbagai macam penjurian, saat ini di episode kali ini kita akan bertemu dengan mereka yang sudah berhasil maju ke babak top 6. So, here is all the barista top 6 from Fore Grindmaster 2023. Oke, kehadiran barista disini atau para top 6 tidak akan lengkap tanpa kehadiran judges yang akan menilai rajikan kopinya mereka seperti apa. Langsung saja ya, kalau gitu kita akan sambut kehadiran The Judges. Kak Matthew, keren juga ya. Sudah ada 3 judgesnya disini, supaya kenalan dulu sama judgesnya. Aku penasaran, Matt, sebagai Chief Marketing Officer nih, tentunya emang ngerti banget ya kan, customer tuh needs-nya apa. Gimana sih para barista ini bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan sama customer? Saya paham bahwa ini adalah kompetisi, tapi kompetisi ini bukan lagi tentang Anda, tapi tentang kami, tentang Fore Coffee. Fore Coffee adalah salah satu barista yang paling besar di Indonesia, di mana kita adalah brand yang mencari barista yang sangat data-centric. Dia atau dia tahu apa maunya customer, dia tahu bagaimana karakter coffee, dan seperti yang saya katakan, bukan lagi tentang mereka. Bagaimana kita bisa memuaskan customer dan tahu dan sesuai standar dari Fore Coffee itu sendiri. Dan di top 6 ini harusnya dari Snow Room for Mistakes. Kalau dari Quality Assurance sendiri nih, harapannya dari top 6 ini apa? Sebenarnya kalau sudah di top 6 sih, kita berharapnya lebih daripada barista yang kita tahu ya. Mereka bisa present waris Fore, bisa present brand Fore itu sendiri seperti apa. HAMKA ini pemenang dari kompetisi tahun lalu. HAMKA berasal dari Pontianak. Sebenarnya ketika penilaian, apa sih yang kamu cari, apalagi sekarang kamu jadi judges juga? Dari segi penilaian, mungkin dari pesan yang mereka sampaikan, sama workflow kerja mereka. Baik, langsung saja kita akan mulai challenge untuk episode kali ini, di mana challenge kali ini akan menentukan perjalanan para barista untuk masuk ke top 2 Fore Grind Master 2023. Di challenge kali ini, setiap barista akan dibagi menjadi 2 batch, di mana masing-masing berisi 3 barista. Dan setiap batch, terdapat 3 green box yang diletakkan di meja, dan berisi berbagai jenis bin yang berbeda-beda. Nantinya dari bin tersebut, teman-teman barista akan membuat 2 minuman, yaitu espresso dan cafe latte. Waktunya masing-masing 10 menit. Langsung saja sudah ada batch pertama, terdiri dari Delta, Shema dan juga Mayang. Dan di batch kedua ada Aga, Thea dan juga Bismarck. Sekarang batch 1 sudah siap di depan meja, dan ada green box-nya. Silahkan untuk maju ke depan, kita akan buka sama-sama. Oke, langsung saja untuk dibuka green box-nya. 3, 2, 1, silahkan dibuka. Arabica balik? Yaelah, bisa lah. Aduh, kenapa Vince Flores sih? Diubah sedikit, ubah rasanya. Nah ini nih, yang aku mau. Arabica mendailing, Delta, Shema dan juga Mayang. Apakah kalian siap? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita akan mulai challenge yang pertama. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Aku sih sering ngobrol sama Delta perihal teknikal. Dan aku salut banget dia lakuin saran-saran yang aku kasih. Bayang tren banget. Cema, ayo jangan ragu. Bisa, pasti bisa. Waktu mengerjakan espresso habis. Kepada judges dipersilakan untuk menuju station masing-masing barista, dan mencicipi espresso yang sudah selesai dibuat. Dan kepada barista dipersilakan untuk melanjutkan, untuk membuat beverage yang kedua yaitu cafe latte. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Baik, waktu pekerjaan sudah selesai dan judges sudah ada di posisinya masing-masing, kita akan langsung masuk ke sesi penilaian. Langsung saja kita akan sambut Delta. Pada cafe latte atau milk course yang dihadapan anda, saya menggunakan resipi 20 ml espresso dan 90 ml susu. Jadi, saya suka cara anda melakukan penelitian. Anda tahu bagaimana milenialnya menikmati. Anda tahu bagaimana porsi protein dan semuanya, yang berbicara seperti cofre coffee. Jadi, kerja bagus. Terima kasih, judges. Kita langsung undang saja barista yang kedua, Syema. Silahkan. Syema, kamu mau menang nggak? Kawinda, kawinda. Kok mainannya gitu sih? Mau? Tapi dengan hasil yang kamu kasih hari ini, kamu layak menang. Ini nggak bisa. Cantik-cantik bikin mental leader nih. Sebagai seorang juara yang tentunya forecari, harusnya kamu bisa lebih dari ini. Mau beli nggak, Matt? Kalau misalnya ini di-serve dia? Buy one, get one, maybe ya? Masa dibilang buy one, get one? Emang lagi promo? Oke, sekarang waktunya judges melanjutkan penilaiannya kepada barista kita yang terakhir untuk batch ini. Please welcome, Mayang. Kenapa Mayang menggunakan parameter espresso ini? Karena pada saat sesi kalibrasi, dengan parameter tersebut saya menemukan banyak rasa. Di espresso tersebut ada dark chocolate, ada low acid tea, sama ada floral hints dari beans arabica mandailing. Namun Mayang yakin espresso yang Mayang serve itu aman? Kok kehamka nilainya gitu ya? Aku yakin kok espresso puaman? Kan tadi udah dikalibrasi. Saya lihat tadi espresso-nya Mayang, itu krema di atasnya sampai berminyak. Ini kan udah top 6. Kok kualitas espresso-nya masih gitu-gitu aja sih? Baik, pada Grindmaster 2023, batch 1 sudah selesai. Sekarang waktunya kita akan melihat kebolehan dari batch 2. Kita buka ya. 3, 2, 1. Silahkan dibuka. Yes, dapet beans yang aku mau nih. Waktu green box tuh aku dapet mendeling tuh. Aku udah pernah coba sih waktu cupping. Aduh, beans ya pelores. Gimana ya caranya? Langsung saja kita mulai challenge-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, apa tuh? Kok tumpah? 5 detik untuk menyelesaikan pembuatan espresso. 3, 2, 1. Silahkan judges untuk menuju station. Dan kepada barista dipersilakan untuk melanjutkan untuk membuat beverage yang kedua yaitu cafe latte. 30 detik waktu tersisa. Hah? Waktunya udah mau habis. Asli belum nih. Yaudah lah, do the best aja. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! Udah siap dinilai? Siap. Oke, langsung saja kalau gitu kita panggilkan barista yang pertama batch 2. Bismarck. Hai, Bismarck. How are you? I'm good, thank you. For now, I can say this is very good. Thank you. And your espresso as well. Cuma, saya nggak tahu apakah kamu bisa memberikan yang terbaik kalau nanti wins-nya berbeda, saya nggak tahu. Tapi, for now, this is good. Apa yang saya rasakan mungkin sedikit berbeda ya dengan Winda. Tadi Winda dari Espresso-nya bilangnya enak. Namun saya itu tidak ada mendapatkan bodinya tidak ada. ACIDT-nya pun tidak. Emang iya, ACIDT sama bodinya nggak ada. Waktu ekstrasi, padahal fine-fine aja kok. Oke, langsung saja kita panggil barista yang kedua, Taya. Excuse me, judges. Saya lihat dari latenya aja, dari teknik steam susunya aja, saya lihat gagal. Taya, gimana sih? Nge steam susu aja nggak bisa. Katanya barista. Tadi itu waktu aku stretching kayak nggak pas gitu loh. Jadi, steam-steam-steaman aku bubbling. Taya, ini top six. Kita sangat expect kesalahan silly seperti yang tadi, itu tidak terjadi di sini. Banyak teman kamu yang di situ, yang di belakang sekarang. Mereka berharap untuk bisa berdiri seperti kamu hari ini. And this is gonna be very disappointing for your friends, and also for us. For Brent. Pasal, udah top six, nyanyainya begitu doang sih. I'm so sorry for that, judges. No, no, no need sorry. Oke, saatnya menilai our last barista for the Grindmaster 2023, Aga. Terusnya, judges. Tadi Aga bilang barista yang berkualitas. Menurut saya, di gelas saya ada. Pilih espresso. Aduh, aturan di cek dulu tuh. Kalau di sini aftertaste-nya coklat, saya nggak merasa coklat. Saya merasa ini sangat pahit sekali. Jadi, sangat sulit untuk dinikmati. Especially for Indonesian market. Terima kasih, Aga. Terima kasih banyak. Best of luck. Kita akan lihat siapakah yang nantinya akan terpilih. keluar sebagai top two for a Grindmaster 2023. Kita persilahkan judges untuk berdiskusi terlebih dahulu kalau gitu ya. Baik, tentunya masih dalam rangkaian for a Grindmaster 2023 bersama dengan para judges. dan tentunya top six dari for a Grindmaster 2023. Baristas, saya melihat beberapa wajah keyakinan di sini. Namun saya juga melihat beberapa wajah keraguan di sini. Namun perlu diingat. To be in your shoes is not easy job. Perlu diketahui ini adalah keputusan yang sangat sulit sekali. Kami akan memulai membacakan. Oke. Silahkan kepada Aga. Thea. Namaku disebut. Ini lolos apa enggak ya? Dan Shima. You guys did a good job. Terima kasih atas effortnya. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Namun sayang kalian belum bisa lolos ke babak selanjutnya. Sayangnya langkah aku sampai sini aja. Tapi aku nggak mau nyerah kok. Aku sedih banget sih nggak bisa masuk sampai final. Ih hampir aja. Kalau aku lebih bagus pasti aku lolos. Sudah tiga orang tereliminasi di babak top 6 ini. Kami hanya memiliki dua slot tersisa. To be the next grand finalist of Foree Grandmaster 2023. Aku sih dukung Delta. Soalnya keinginan belajarnya tinggi banget. Kalian sudah menjadi bagian keluarga dari Foree Coffee. And you did a amazing job di sini. Mayang, we are so happy with you. You did a amazing job. Untuk Bismah dan juga Delta. Kalian juga memberikan performa yang sangat memuaskan. Mayang. Please say congratulations to Bismah dan Delta. Karena mereka adalah grand finalist of Foree Grandmaster 2023. Congratulations. Walaupun nggak lolos yang pastinya kecewa sih sama diri sendiri. Karena saya harap saya bisa sampai grand final. Ternyata nggak bisa di kalahkan oleh dua teman saya. Tapi di samping itu saya juga support teman-teman saya yang dua grand final ini. Karena saya tahu mereka juga bagus. Mereka juga lebih baik dari saya. Selamat. Namun jangan senang dulu. Ingat kata-kata kami. There is no room for mistakes di grand final minggu depan. Tunjukkan bahwa kalian berdua memang layak di posisi ini. Buat kesepuluh teman kalian bangga di sini. Tunjukkan what's the Foree Coffee is all about. Good luck. Kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dan acara ini supported by PT Mulia Jaya Abadi. Top 2 Foree Grandmaster 2023 telah terpilih. Kita akan lanjutkan keseruan dan tantangan yang akan mereka hadapi di grand final. Foree Grandmaster 2023 episode berikutnya. Sampai jumpa. This is grand final of Foree Grandmaster 2023. I usually do not like fruity coffee. For love judges. Gak perlu minta maaf. Makes the experience quite agak lumayan not enjoyable jadinya. The winner of Foree Grandmaster 2023. The winner of Foree Grandmaster 2023. is phompong. One Riveraisenewater 2021. iko